Intro Saat ini, terdapat ambisi Kementerian Pertahanan agar Fregat Tau di Revel asal kampung Francesco Bagnaia dapat mengikuti devile kapal perang pada hari TNI 5 Oktober 2024 di Surabaya Kehadiran kapal perang karya anak bangsa Italia tersebut penting untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan kekuatan pertahanan PRD 2020-2024 yang mendapatkan alokasi pinjaman luar negeri atau PLN senilai 25 miliar USD dari orang nomor 1 di lapangan banteng Sebagaimana diketahui, diperlukan waktu beberapa tahun antara masa kontra efektif dan penyerahan sistem senjata kepada konsumen Pembelian kapal perang yang syarat dengan peralatan elektronika buatan Leonardo ialah jalan pintas agar hasil MEF 2020-2024 sebelum MEF fase ini berakhir pada 31 Desember 2024 Mengacu pada kontrak antara Fincantieri dengan Kementerian Pertahanan, penyerahan kapal perang yang memiliki hole 5 meter tersebut akan dilaksanakan 6 bulan setelah kontrak efektif Pembayaran uang muka oleh Kementerian Pertahanan kepada galangan kapal asal tim Scuderia Ferrari dapat terjadi jika lapangan banteng sudah menyepakati loan agreement Lender yang akan memimpin sindikasi untuk akuisisi frekat tahun di Rafael nampaknya bukan lembaga keuangan asal Italia, tetapi perbankan negara Uni Eropa lainnya Sepertinya, belum ada lembaga keuangan dari tanah air Gianluigi Donaruma yang bermain di pasar kredit pemerintah Indonesia saat ini Walaupun sampai hari ini belum ada loan agreement antara Kementerian Kewangan dengan Lender yang akan membiayai impor kapal perang yang dapat dilengkapi dengan senjata-senjata berbandu karya MBDA Apakah satu fregat tahun di Rafael milik TNI Akatan Laut dan bukan kepunyaan Marina Militare dapat mengikuti defile kapal perang di Surabaya pada 5 Oktober 2024 nanti? Terima kasih telah menonton!